Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada kesempatan kali ini ada tetangga saya yang ingin mengganti tempered glass akan tetapi tempered glassnya tidak bisa dilepas ini sudah sangat lengket sekali dicoba menggunakan kuku kukunya pun malah sakit ya dan saya coba membukanya pun sangat susah ini sudah lengket karena tempered glassnya sudah terlalu lama sudah dibelikan tempered glass akan tetapi untuk membuka tempered glass yang lamanya sangat sulit sekali kayak untuk caranya kita harus menggunakan alat yaitu cutter ini sangat sederhana sekali hanya menggunakan cutter untuk membuka tempered glass ini posisinya harus seperti ini ya yang tajam harus di atas karena sangat berhati-hati sekali jika tidak nanti akan membuat rusak LCD nya kita pelan-pelan terlebih dahulu seperti ini caranya kita agak congkel ke atas sedikit demi sedikit karena tempered glass ini sudah sangat lengket ya sudah merekat dengan kuat pada handphone lihat ya walaupun sudah terkelopek seperti ini kita kita tarik pun dia tidak akan bisa dan ini sering terjadi jika memang tempered glass kita sudah lama atau sudah terlalu lama tidak pernah diganti jadi saat ingin mengganti pasti sangat sulit sekali lihat walaupun sudah terangkat seperti ini tetap tidak bisa terlepas tidak tidak mudah untuk melepasnya karena si tempered glass tadi jika kita tarik dia akan putus atau akan patah ya si tempered glassnya jadi caranya kita congkel sedikit demi sedikit dan ini harus berhati-hati karena dia ada serpihan kacanya anda jangan terlalu dekat dengan mata takutnya pecahan kacanya akan masuk ke dalam mata kita jadi caranya seperti ini terus pelan-pelan dan berhati-hati lihat banyak kaca-kaca atau serpihan kaca yang dari tempered glass ini yang lompat-lompat ya takutnya mengenai mata kita dan itu sangat berbahaya sekali kita jaga jarak dan juga harus berhati-hati karena takutnya terkena LCD LCD-nya malah rusak nah seperti ini terus caranya sampai terlepas semuanya oke bagi anda yang baru bergabung anda bisa langsung subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya dan juga anda bisa like jika anda menyukai video ini jangan lupa komen jika ingin ada yang dipertanyakan jadi kita pelan-pelan terus kita pelan-pelan seperti ini karena jika kita tarik pun pasti akan putus lagi ya si tempered glassnya karena memang sudah terlalu lama sehingga si tempered glass tadi sangat lengket sekali pada permukaan LCD akan coba kita tarik apakah bisa langsung terlepas masih belum mau terlepas atau masih masih susah ya kita tarik pun takutnya malah si LCD-nya ikut terangkat jadi mau tidak mau kita harus bersabar dengan cara seperti ini dan ini salah satu cara yang paling efektif mengatasi tempered glass yang sudah merekat atau sudah lengket oke akan kita coba tarik lagi lihat ya si tempered glass malah putus disini jika tempered glass yang masih belum begitu lengket dia kita tarik aja langsung bisa terlepas sangat mudah sebetulnya jika memang belum lengket ya atau belum terlalu lengket itu sangat mudah untuk melepasnya tapi juga jika sudah terlalu lama dia akan merekat kuat pasti anda akan kesulitan untuk membuka tempered glass seperti ini lihat walaupun sudah terangkat lebih separuh tapi tetap putus ya pantas jika tetangga saya tadi sudah diakali dari pagi sampai siang tidak ada hasilnya akhirnya dibawa ke saya dan saya coba menggunakan cutter ini dan ini sudah terlepas separuh dari tempered glassnya jadi kita tetap harus berhati-hati dalam menggunakan cutter karena bagian ujungnya tajam jangan sampai menusuk ke bagian LCD yang mengakibatkan kerusakan pada LCD nya terus kita lakukan sedikit lagi sudah hampir selesai biasanya jika anda membeli handphone baru dan dipasang tempered glass dan sudah bertahun-tahun tidak diganti maka tempered glass ini akan sulit untuk dilepas seperti ini sangat lengket sekali tinggal sedikit masih saja tidak mau langsung terlepas semuanya jadi kita pelan-pelan yang penting tempered glass ini bisa terlepas tinggal sedikit lagi dan ini akan berhasil jangan lupa anda subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya dan juga like jika anda suka dengan video ini nah ini sudah hampir selesai lihat ya tinggal sedikit aja masih putus lagi dan ini pun berhasil kita coba lap dan bagian LCD nya pun aman tanpa ada goresan karena triknya kita menggunakan cutter dengan hati-hati jika sudah tinggal kita pasang saja LCD yang baru atau tempered glass yang baru semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih